Halo kembali lagi di channel gue dikancurkancukur gue mau kasih tau buat temen-temen yang di rumah yang komen bang rambut cewek gue rontok itu obatnya apa jadi gini kemungkinan rambut rontok itu bisa jadi rambutnya kepanjangan ya kan kalau panjangan coba dipotong dulu kalau nanti dipotong dipotong rambut saya panjangnya segini mungkin potong seginilah bau biar mungkin dia nggak kuat ya kan kenapa nggak bikin nggak kuat karena temen-temen mungkin yang di rumah nih jarang perawatan jadi gini loh perawatan rambut itu ya cukup lumayan ya tapi kalau temen-temen sayang banget sama rambutnya tetep panjang sehat itu seharus rajin treatment kayak masker atau krim bak terus kasih serum sampo terus sampo juga bikin ini juga maksudnya cocok-cocokan gitu ada yang produk mahal cocok ada yang produk mahal tidak cocok ada yang produk murah ada yang cocok ada yang nggak jadi karakter rambut sama apa ya akar ini jadi cocok-cocokan teman-teman gua selama gua jadi dokter rambut dokter rambut tukang cukur ya intinya walaupun ya gua otodidak pengalaman nih pengalaman aja pengalaman gua coba aku kadang suka rambut panjang nih gua potong gitu potong kok udah nggak ini lagi terus rambutnya biar nggak putus di tengah mungkin karena temen-temen jarang rajin masker ya kalau nggak lagi rambutnya lagi basah gitu terus nggak dikeringin dulu langsung diikat terus pakai kerudung itu bisa jadi kayak rontok juga nah cara salah salah satunya untuk obatnya banyak sih di online tuh banyak coba kalian temen ya bahkan banyak tuh di online yang bagus tapi gua kasih rekomen obatnya itu sampo kalaya kalaya gua samponya nggak bisa menunjukin ya kebetulan di rumah oke gini aja temen-temen lihat sampo kalaya kalaya itu macam-macam dia ada ada sama conditioner sampo terus ada serumnya juga vitaminnya itu juga bagus cuman kalau masih nggak cocok misalkan rambutnya ini banget nah gua ada tips lagi jadi kemarin tuh ada customer rambutnya ketombean terus rontok coba kasih sampo anak kosan nah sampo anak kosan itu gambarnya-gambarnya anjing gitu itu sampo buat hewan juga sebenernya gitu cuman buat manusia juga buat bisa gitu kebetulan ada customer gua dan nyobain bang enak nih laki gua rambutnya nggak ketombean lagi dan terus nggak rontok gitu cocok banyak numbu baru gitu ya rambut-rambut halus dan kayak agak kasar sampo kalaya sampo apa namanya sampo anjing itu dia kalau bisa kita misalkan lu keramas nih keramas pakai sampo itu terus udah selesai dibilas pakai conditioner biar nggak kasar rambutnya agak sampo itu kan juga ngebersihin kan kasar jadi sampo terus sama conditioner kondisionalnya beda nggak apa-apa yang penting kalau pakai conditioner boleh sampai akar tapi nyucinya harus bersih kalau nyucinya nggak bersih bisa ketombean kalau kalau rambutnya panjang kayak cewek kan anak deh olesin aja bawahnya gitu teman-teman jadi masalah itu kembali ke kalian masing-masing gini karena sebelum kita ini kita harus bisa-bisa bisa menyayangin diri sendiri contohnya rambut kan emang ini ya rambut gua juga sebenarnya rambut gua tuh tipis nggak kayak dulu ya kan karena rambut buat agak ngembang aja ya gitu ini rambut gua posisinya begini nah kan ini rambut gua tuh sebenarnya dulu lebih-lebih tebel sampai sini nih ini karena gua kenapa bisa begini ini karena dulu sering bleaching keras gitu kan ngomong orang salon sama gua kasih serum terus ini emang harus di ini lagi ya ini juga dengan faktor ku atau faktor kita main kimia terus gitu kan maksudnya kimia tuh kayak kayak buat bleaching coloring gitu dan lain-lainnya gitu makanya sekarang gua lagi libur nih nggak warnain gua lagi perawatan aja kayak masker serum gitu jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin nggak sempet ke salon emang kalau pengen perawatan di rumah bisa itu aja coba treatmentnya kalau rambutnya udah sering diwarnai di bleaching terus kasar kering itu paketnya treatment kiratin yang 12% macem-macem guys ada yang ada sembuh tinggi ratin dan ada treatmentnya sama aja kayak obat apa ya namanya yang buat meceh tuh gue lupa sempet sempet obatnya mahal juga sama kayak 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 cairan kayak model-model begini nih aduh gua lupa namanya namanya itu olaplek nah olaplek itu ada maskernya dan ada serumnya kayak kayak kiratin juga gitu terus teman-teman tadi ada yang nanya siapa yang namanya Aiko atau siapa tuh dia nanya bang kalau alis itu namanya apa yang dipotong nah kalau alis itu sebenernya bukan apa ya dia ngerapiin alis potong bagian sini aja sih samping dirapihin gitu yang pakai kerikan pakai silet tetap cuman siletnya harus dipakein kayak ini ya tapi macem-macem sih tergantung sih yang jago motongnya gitu kan temen gue juga ada yang cuman motongnya itu enggak pakai enggak pakai apa namanya mantap enggak pakai silet apa silet doang enggak pakai begini kalau gue pakai ini gitu oke teman-teman gua lanjut lagi jadi untuk edukasi rambut ini kalau misalkan temen-temen masih ngasih aja ini perawatan nggak sempat ke salon itu beli tadi beli sampo kalanya atau serum kalau masih nggak cocok coba terus karena tuh terus kalau teman-teman misalkan ngerasa udah pakai sampo itu agar rontok coba yang dulu bertahan dulu harus sabar dulu karena biasanya prosesnya begitu prosesnya itu kayak yang mengerontokkan dulu nanti dia akan tumbuh baru gitu terus kalau yang ketombe kalau menurut gue itu cocoknya itu sampo anak kosan gambarnya sampo anjing itu bisa buat hewan buat manusia juga bisa enggak masalah sih kalau menurut gua itu temen-temen jadi apalagi yang mau ditanya boleh next nanti temen-temen DM aja di ini ya kolom komentar gitu nanti Insya Allah gua jawab dengan apa yang pengalaman gua ini ya pernah gitu kan tapi masalah ketombe gue dulu pernah loh temen gua itu enggak ketombe ketuan masalah ketuan parah banget rambutnya keribu gua sampoin pakai yang lain nggak mempan itu sempat gua sampoin pakai Rixo Rixo gua gua ukup pakai anduk anget baru mabuk tuh pada mabuk kutu terus terakhirnya kan kesut langsung gua kasih kondisional gitu Hai yang masalah tadi alis itu sih sebuah sebenarnya lebih ke rapihin alis ya cuman kalau alisnya pengen di ini in banyak disulam atau alis pakai henna bisa gitu nanti next go bikin tutorial ini ya apa potong alis gitu ya maksudnya ngerapihin bukan dipotong ngerapin bagian sini ngebentuk biasanya tuh alis-alis yang tebel atau rambutnya pada kesini-sini nih gitu teman-teman Oke thank you teman-teman salam kancur kangcukur kalau memang ada kekurangannya mohon maaf ya terus next DM aja di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi salam kancur kangcukur selamat menikmati